Intro Assalamualaikum Wr. Wb Selamat sore pemirsa TVRI Bengkulu Apa kabar anda? Kami harapkan sehat semangat Hingga aktivitasnya di kesempatan sore hari ini Jumpa lagi dalam dialog publik TVRI Bengkulu Untuk edisi hari Selasa 6 April 2021 Tempat kita seputar pencegahan korupsi APBD Provinsi Bengkulu Line phone akan kami buka bagi anda Untuk berinteraksi secara langsung dengan arah sumber yang hadir di studio kami Pemirsa berbicara tentang pencegahan korupsi APBD Provinsi Bengkulu KPK tentu saja bersama dengan pemerintah daerah Dan juga aparat pedagang hukum dalam hal ini Kejaksaan dan juga kepolisian daerah Terus bersama-sama melakukan pemantauan tentunya Agar perencanaan dan juga penganggaran APBD Jadi tahun 2021 ini minim dan bahkan tidak ada kecurangan Dan tentu saja masih berfokus pada penanganan COVID-19 di Provinsi Bengkulu Tentu saja eksekutif dan juga legislatif Sebagai bagian dari pemerintahan ini yang mengatur keuangan daerah Daerah kita harapkan dapat menjaga pelaksanaan wewenangnya Dalam pengaturan keuangan daerah Nah pemirsa kita akan bahas bersama dengan 3 narasumber yang sudah hadir di studio kami Pada kesempatan sore hari ini Dan yang pertama adalah Bapak Alexander Marwata Kalian adalah pimpinan KTA KPK RI Selamat sore Bapak Alexander Selamat sore Pemirsa DPRI Bengkulu Apa kabar Bapak? Baik luar biasa Alhamdulillah Nyampe di Bengkulu kemudian ngobrol dulu di DPRI Begitu ya Pak ya? Ya begitulah Oke Hadir bersama beliau Gubernur Bengkulu Bapak Rohidin Mersyah Selamat sore Pak Rohidin Ya selamat sore Pemirsa DPRI Bengkulu Sehat juga Pak ya? Alhamdulillah Lancar aktivitas kita harapkan Bersama beliau lengkap Ini hadir juga Ketua DPRD Provinsi Bengkulu Bapak Ihsan Fajri Selamat sore Pak Ihsan Ya selamat sore Pemirsa Bungkulu Sehat juga ya? Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sudah vaksin semua ya Pak ya? Alhamdulillah Alhamdulillah Tinggal giriran teman-teman nanti di belakangnya Tahap pertama gitu ya? Dan capaian sudah luar biasa ya Pak ya Mudah-mudahan masyarakat nanti pada saatnya juga akan mendapatkan vaksin Dan sehat terhadap tubuhnya dan bisa menjaga lingkungannya Baik tema kita tentang pencegahan korupsi APBD Provinsi Bengkulu Sebelum kita berbicara tentang tata kelola keuangan daerah Dalam hal ini APBD yang diharapkan di penganggaran di 2021 tadi Tidak ada kecurangan Wawandang juga dilaksanakan dengan baik Nah saya mau dengar dulu langsung Karena kita spesial hadir di sini KPK RI langsung ke Bengkulu Terkait saya mau melihat seperti apa sih Pak gambarannya tentang korupsi di Indonesia Dan juga di Bengkulu gitu Pak Alexander Ya kalau kita bicara tentang korupsi tentu kita harus melihat indeks persepsi korupsi Tidak bisa dipisahkan karena itu menjadi ukuran negara-negara di dunia untuk melihat Dimana posisi suatu negara itu dilihat dari tingkat korupsinya Nah sayangnya Indonesia itu indeks persepsi korupsi tahun 2020 itu turun Dibandingkan tahun 2019 turun 3 poin Di angka 37 dari skala 0 sampai 100 Artinya apa? Kalau dilihat dari indeks persepsi korupsi kita yang masih rendah Dan dilihat dari urutan negara dari 180 negara Di pemerintahan itu Indonesia itu berada di urutan 102 Ya artinya kita masih tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya itu masih tinggi Nah itu menjadi keperhatinan kita bersama Dan tentu saja ini menjadi PR kita bersama Bagaimana kita bersama-sama tidak hanya KPK tentu saja KPK bersama instansi pemerintah yang lain Baik di pusat atau daerah itu kita punya PR yang sama Bagaimana kita bisa memberantas korupsi itu Sehingga tingkat korupsi kita itu rendah Dan kesejahteraan masyarakat tentu saja Harapannya ke sana itu bisa kita tingkatkan Saya kira itu Pak Kalau untuk kategori korupsinya Kalau dikategorikan yang paling dominan ini yang seperti apa? Perkara pengadaan barang dan jasa itu masih dominan Di daerah-daerah itu sekitar 80% perkara korupsi itu Menyangkut pengadaan barang dan jasa Perkara swap yang ditangani KPK sebagian besar kan terkait dengan swap di KPK itu Tapi kalau kita bedah lebih dalam lagi Itu swap juga terkait dengan pengadaan barang dan jasa Misalnya seorang pengusaha, perusahaan ingin mendapatkan proyek pemerintah Menyuap manita lelangnya, menyuap kepala dinasnya Ada juga yang menyuap kepala daerahnya Nah seperti itulah Itu gambarannya ya Dan masyarakat juga Ya pasti juga menyimak ya Dari berbagai media masalah Namun kita harapkan Peringkatnya tadi Kita semakin menurun ya Pak Ya mudah-mudahan Dalam artian meningkat prestasi yang baiknya Bukan yang buruknya gitu ya Baik Saya ke Pak Gubernur Saya mau bertanya Ini kan kita 2021 Tema kita agar kemudian penganggaran di 2021 tadi Minim dari kecurangan Penggunaan mau menang juga pada tempatnya yang benar Seperti itu Nah apa saja sebenarnya yang sudah disiapkan oleh pemerintah diarah Provinsi Bengkulu Agar kemudian alokasi anggaran Penanggulangan COVID terutama ini bisa tetap fokus Kemudian juga tetap berjalan pada relnya gitu Pak Gu Silahkan Pak Gu Ya pertama hal yang paling mendasar tentu Dalam penyusunan APBD Kita mengikuti bagaimana petunjuk Bermanagri Untuk penyusunan APBD tahun 2021 Itu mulai dari tahapan-tahapannya Itu harus tepat waktu Kemudian ya pengalokasian anggaran Tentu dibahas secara rinci Oleh tim anggaran bersama banggar DPRD Nah kemudian yang kedua Nah tentu nanti ketika itu sudah disahkan oleh Pemerintah bersama DPRD Ini menjadi sebuah dokumen Untuk kita segera kita realisasikan di lapangan Ini pun tentu kita memastikan bahwa Pelaksanaan kegiatan betul-betul berdasarkan DPA Dokumen pelaksanaan anggaran yang ada Yang tentu nanti melibatkan semua APBD yang ada di Provinsi Bengkulu Nah sebagaimana disampaikan Pak Alek tadi Memang kita sudah menyusul sejak tahun 2017an malah Pak Alek Yang namanya kita membuat MCP Monitoring Center and Preparation Upaya-upaya pemetaan pencegahan Korupsi di pemerintah daerah Persibunggulu Ini ada beberapa zona yang betul-betul kita intervensi Bersama teman-teman kosurga Untuk memastikan bahwa program APBD itu dilaksanakan dengan baik Kemudian sesuai dengan peruntukan dan juga dipertanggungjawabkan dengan bagus Nah itu yang langkah-langkah yang kita lakukan selama ini Nah terkhusus dengan penanganan COVID-19 Karena ini memang wabah baru pertama kali terjadi Pada tahun 2020 kemarin memang pada tahap-tahap awal Bukan kepanikan tapi cukup membuat kita harus ekstra hati-hati Karena situasi regulasi yang digunakan pada waktu itu juga perubahannya dinamis sekali Baik dari sisi pengalokasian anggaran maupun dasar hukum yang digunakan Namun Alhamdulillah di tahun 2020 itu kita memang membentuk tim khusus Ya Satgas COVID-19 kemudian kita bekerjasama dengan aparat penegak hukum Itu kita mintakan pendampingan ke pihak kejaksaan tinggi Sehingga mulai kita mengarang-mengarang mereloakasi APBD yang ada pada waktu itu Kita minta pendampingan Kemudian pada tahapan pengadaan barang ranjasa pun juga demikian Penyalurannya pun pada waktu itu betul-betul kita berlandaskan kepada regulasi Baik waktu itu yang anggaran beruntukkan kepada penanganan sosial ekonomi Dampak sosial ekonomi yang juga waktu itu sangat terasa sekali Di awal-awal kejadian wabah COVID-19 2020 Kemudian juga untuk penggunaan penanganan dari aspek kesehatan Nah ini kita lakukan penanganan dan pendampingan dengan aparat penegak hukum Dan namanya kejaksaan pada waktu itu Jadi masing-masing APBD mereka melakukan apa? Koordinasi terus Ada kesepakatan-kesepakatan kemudian legal standingnya pasti baru mereka kerjakan Dan Alhamdulillah saat dilakukan pemeriksaan BPK di tahun 2020 LHP-nya ya temuan terkait dengan penanganan COVID-19 di Bungkulu Alhamdulillah bisa dipertanggungjawabkan dengan baik Nah selanjutnya di tahun 2021 Kita memang sudah tetap memfokus kepada penanganan COVID-19 Tapi memang sudah dua kali kita melakukan revisi ini Pak Alek Sesuai dengan petunjuk dari KemenQ dan Kemen Dagri Terkait dengan realokasi dan refocusing Anggaran bahwa penggeseran anggaran untuk penanganan COVID-19 Baik dari sisi sosial ekonomi maupun dari sisi penanganan kesehatan Ini sudah sedang kita kerjakan Ini juga melibatkan sama-sama kita bahas juga dengan DPRD Provinsi Bungkulu Kalau secara gambaran dari APBD sendiri Berapa persen ini fokusnya ke COVID-19? Begitu Pak Gu Kalau dibuat persentase memang Dia itu kan ada yang langsung ada yang tidak langsung Artinya memang yang penanganan langsung Misalnya di Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Yang teralokasi betul misalnya untuk Men-support tenaga kesehatan Kemudian supporting pengadaan alat-alat kesehatan Termasuk kemarin kita pembangunan laboratorium Untuk pemeriksaan swab dan sebagainya Yaitu saya kira yang betul-betul langsung nominalnya Itu untuk penanganan kesehatan Terakhir memang kita diminta betul untuk mengalokasikan Anggaran dalam mereka Men-support perlaksanaan vaksinasi Ini juga dipastikan bahwa Misalnya untuk bagaimana pendistribusian Termasuk bagaimana insentif tenaga kesehatan vaksinator Itu yang memang betul-betul menjadi tanggung jawab Pemerintah Bungkulu Nah kalau untuk vaksinator di Kabupaten Kota Itu menjadi tanggung jawab APBD Kabupaten Kota Nilai nominal ini memang kalau di persentase memang cukup tinggi Dibandingkan dengan pengalokasian APBD di sektor kesehatan Ketika tidak ada wabah COVID-19 Nah kemudian yang kedua ini di sektor penanganan sosial ekonomi Ini juga ya ada beberapa infrastruktur penanganan sosial ekonomi Yang juga kita alokasikan Ya terkait dengan pelindungan UMKM Kemudian pelindungan tenaga kerja Kemudian ada bentuk-bentuk pelatihan dan sebagainya Tapi ini juga kita sinergikan dengan kebijakan nasional Yang memang itu dialokasikan juga untuk pemerintah Bungkulu Baik, adakah catatan khusus penekanan dari Pak Gup sendiri Terkait alokasi anggaran APBD? Ya kita penekanannya pertama ya Saya tekankan betul dengan tim anggaran Pertama apa yang menjadi dasar regulasi pengalokasian Yang diminta oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri Itu yang harus dipatuhi terkait persentase Kemudian dari sisi penggunaan Saya katakan dengan masing-masing APBD terkait Terutama rumah sakit, dinas kesehatan, BPPD, dinas sosial Termasuk beberapa APBD terkait dengan UMKM Saya katakan pada waktu itu Coba ini dilakukan betul pembahasan dengan banggar DPD Terkait dengan komisi yang membidangi Kemudian yang ketiga Yang tidak kalah pentingnya ini ketiga penggunaan Kalau ini sifatnya penyaluran bantuan sosial Saya betul-betul menggandeng BPKP Untuk memastikan database talon penerima Karena kita ingin betul-betul memastikan bahwa Apa yang kita salurkan itu berdasarkan Kederiteria yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun daerah Itu kita pastikan tidak over-ending Kemudian yang kedua Tentu pentanggung jawaban dari sisi Proses pengadaan barang dan jasa Yaitu juga kita memang pastikan betul dengan UPBJ kita Bahwa memang ada yang memang sistemnya langsung Kontraktual dengan sistem pengadaan barang dan jasa Di musim wabah pandemi itu ada aturan tersendiri Nah Alhamdulillah sekali lagi Di 2020 kemarin Itu bisa kita bertanggung jawabkan dengan baik Kemudian yang ketiga penekanan kami Hasil realokasi dan refocusing itu Sekali lagi ini yang betul-betul harus disepakati bersama Teman-teman mitra kita di DPRD Terutama Pak Susur-Susur Pimpinan Memastikan bahwa ini pengalokasiannya untuk apa Kemudian nilai nominal itu berapa Supaya sekali lagi ini Ketika kita membuat laporan petanggung jawaban keuangan Dari masing sisi eksekutif maupun likid batib Itu sudah punya pegangan yang pasti Nilai nominal yang disepakati Oke Intinya sebenarnya SOP sudah ada Aturan sudah ada Tinggal jalankan sesuai aturan itu Coba bagaimana kemudian celah-celahnya Nanti mohon dibahas juga oleh Pak Alex Sehingga kemudian tetap aman, nyaman, dan sesuai Dengan sasarannya penggunaan APBD itu sendiri Saya ke Pak Esan Ketua DPRD Provinsi Bungkulu Kalau tadi saya berbicara tentang apa Yang telah disiapkan oleh pemerintah Provinsi Bungkulu Yang disiapkan oleh Pak Gub sendiri Terkait alokasi anggaran Khususnya juga ini penanggulangan COVID-19 Sehingga tadi tidak ada celah-celah korupsinya juga Nah dari DPRD sendiri Jadi apa sebenarnya yang sudah dilakukan ya Untuk melaksanakan tugas pengawasan begitu ya tentunya Sebagai legislatif dan juga dari pengelolaan APBD Di 2021 ini Pak Esan Oke, terima kasih Jadi kami dari legislatif tentu kami punya tugas pengawasan ya Tetapi bukan berarti kami hanya pengawasannya di hilir aja Kami dari hulunya juga kami tetap ikut-ikut dalam konteks pembahasan APBD Terus sama, kalau kami di legislatif Kami itu ada masa reses kami Nah disini kami masa reses Kami menggunakan waktu ini untuk temulang langsung ke masyarakat Sehingga kita bisa menerima aspirasi masyarakat Di samping memang mereka mengusulkan Juga mereka akan menyampaikan Hal-hal yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah Mereka juga akan menyampaikan Supamanya ada satu kegiatan yang dianggap mereka mungkin kurang Nah itu juga salah satu tugas kami Jadi bukan konteks pengawasannya terhadap eksekutif saja Tapi kita juga menghimpun aspirasi dari masyarakat Nah kemudian aspirasi inilah yang kita bawa Kita bawa, kalau kami di legislatif kami bawa ke rapat paripurna Di paripurna kemudian itu yang kita usulkan ke eksekutif Nah dari sinilah kita mulai melakukan pembahasan Dan ikut memonitor pelaksanaan dari APBD tersebut Tentu kita juga membuka ruang kepada masyarakat Silahkan bagi masyarakat Kalaupun ada hal-hal yang dianggap janggal Kami bersilakan untuk melakukan Menyampai aspirasinya Baik itu melalui tulisan maupun Bisa ketemu langsung dengan konteks herring dengan kami di DPR Oke Dari hulu kemudian prosesnya dan hilirnya begitu ya Secara keseluruhan kemudian dimonitoring Nah sama pertanyaannya Adakah catatan khusus yang diberikan oleh DPRD Provinsi Bungkulu Pada saat penganggaran kemarin Karena kan eksekutif legislatif ini bekerja sama Sehingga tadi celah-celah penyalahgunaan guenang Yang pada akhirnya berakhir pada tindak pidana korupsi Ini tidak terjadi seperti itu Seperti Pak Gu bilang tadi Ya ngeri-ngeri sedap gitu ya Dananya nggak kecil gitu ya Apalagi untuk alokasi angkaran COVID gitu Pak Ketua Jadi begini Kalau terkait dengan Pengadaan barang dan jasa Alhamdulillah Semenjak kepimpinan kami Di DPR Kita melaksanakan tepat waktu Untuk pengesahan APBD Hanya saja kami selalu menyampaikan Supaya pelaksanaan itu dipercepat Artinya begini Kalau di akhir bulan 11 Kita sudah ke Tokpalu Kenapa tidak pada saat-saat tahun Awal Itu yang pengadaan barang jasa Silahkan dilaksanakan Dilelak Sehingga waktu pelaksanaan itu masih panjang Nah disini juga akan Akan ya akan membatasi Gerak Dalam arti kata Ya mungkin kerjanya yang Terkesan buru-buru Nah karena kita waktu masih panjang Nah ini catatan ini yang selalu kami Sampaikan ke pihak eksekutif Supaya pelaksanaannya itu Jangan di ujung-ujung Sehingga kualitasnya Agus dan ini Kemudian di sisi lain juga Kita menginginkan Ya kita menghibau kepada Panitia-panitianya Panitia lelang Untuk pengadaan Ya harus transparan Memberi kesyaratan Supaya pihak ketiga Yang mau ikut dalam Kegiatan pengadaan barang jasa Jelas Ini boleh Ini syaratnya ada Ini ini Sehingga mereka tidak ada keraguan Dalam konteks penentuan Siapa yang menang nanti Sesuai dengan regulasi yang ada Saya kira kalau itu kita laksanakan Insya Allah mudah-mudahan kita Semua akan selamat Oke Baik Aturan itu sebenarnya sudah Sudah menjadi prinsip bagi kita Agar kemudian berjalan dengan baik Gak ada melenceng-melencengnya Karena mungkin ada celah-celah Nah ini kita akan bahas nanti Seperti apa Namun sebelum saya kembali ke Pak Alexander Saya menyapa pemirsa untuk bergabung bersama kami Di line interaktif Di 0736-21541 Ini adalah momen yang jarang-jarang Bisa ngobrol bareng Pak Alexander, Pak Agub Dan juga Pak Ketua DPRD Bisa silahkan di 0736-21541 Saya ke Pak Alexander Marwata Pimpinan KPK Nah bagaimana kemudian Kan tadi sudah disampaikan ya Saya yakin kita semua Kalau berjalan sesuai alur Insya Allah aman, nyaman, dan damai Pada akhirnya Dan tadi juga disampaikan bahwasannya Laporan akhir di 2020 aman Nah bagaimana kemudian Teman-teman KPK sendiri Kemudian melakukan koordinasi Upaya-upaya pencegahan Kan lebih penting ya Pak Daripada kemudian OTT Dan sebagainya gitu ya Pak Nah bagaimana kemudian strategi Dan cara KPK Untuk mengkoordinasi kami Yang ada di provinsi ini Terutama dipimpin oleh Pak Gub Dan juga Ketua DPRD-nya Agar kemudian Penganggaran Atau tata kelola lah Tata kelola Keuangan daerah di Bengkulu ini Tidak berujung Pada kondisi yang naas gitu Pak ya Pak Alek silahkan Ya tadi Pak Gubernur sudah menyebutkan Tentang program pencegahan Yang di inisiasi KPK Itu ada MCP Monitoring Center for Prevention Ini pusat informasi pencegahan Nah ada delapan program Pak ya Salah satunya yang paling rawan Yang misalnya tadi terkait dengan PPG Dalam banyak kasus Bisa sampaikan ya Ini ada intervensi Kemudian ada pengaturan lelang Bahkan mulai dari perencanaan Itu juga sudah bermasalah Terkait dengan PPG itu Ketika Anggaran itu Tidak mengakomodasi Kepentingan masyarakat Tetapi Mengakomodasi Kepentingan-kepentingan Pihak-pihak tertentu Kegiatan-kegiatan itu Nah ini Ini yang selalu kami sampaikan Kepada teman-teman Di daerah tolong Proses perencanaan itu Libatkan masyarakat Makanya kami mendorong Dalam perencanaan dan penganggaran ini Melalui program e-planning in budgeting Tujuannya apa? Supaya masyarakat itu Dalam proses perencanaan dan penganggaran Itu juga bisa memonitor Memantau Jadi ketika suatu desa Mengusulkan suatu kegiatan Disampaikan secara berjenjang Sampai ke tingkat Pendal Sampai nanti disetujui Di dalam APBD Itu jelas Bisa diikuti alurnya Demikian juga ketika Tidak disetujui Ada reasoningnya Kenapa? Nah itu Itu terkait dengan program Perencanaan dan penganggaran Boleh saya potong sebentar Pak? Jadi terkait tadi Pelibatan masyarakat Begitu Ini kaitannya dengan Penganggaran di awal Perencanaan Seperti itu Apakah Di Indonesia Sudah melaksanakan itu Gitu Monitoring dari KPK sendiri Seperti apa Pak? Betulnya Dalam penyusunan Dan perencanaan anggaran itu Kan dimulai dari Musren Bank Des Artinya dari bawah kan Dari bawah ke atas Tentu saja Dari atas juga Punya program-program Tinggal mensinkronkan Apa usaha masyarakat Dikaitkan dengan Arah dan tujuan Pembangunan di daerah tersebut Nanti akan ada Ketemu Tidak temunya Akan disana Tapi Perincinya itu tadi Pak Masyarakat kita libatkan Di dalam proses Pengawasan Mulai dari Perencanaan Nanti juga Perlaksanaan Dan juga Pertanggung jawaban Nah itu Saya yakin Pak Kalau masyarakat itu Ikut aktif Mengawasi Memonitor Pelaksanaan anggaran Maka Titik-titik rawan Terjadinya korupsi itu Bisa kita tutup Nah itu Nah Kembali lagi terkait PBJ Apalagi tadi Dikaitkan dengan Belanja untuk Penanggulangan Pandemi COVID Betul Ini Dari Apa yang Informasi masyarakat Yang diterima KPK Banyak itu Titik lemahnya Dimana Itu menyangkut Konflik kepentingan Benturan kepentingan Jadi Ada beberapa Kepala daerah Yang menunjuk Entah Anaknya Entah Keluarganya Itu sebagai Pelaksana Untuk Pengadaan Sembako Padahal Dia tidak punya Pengalaman Pengadaan Sembako Atau ketika Bantuan Tuneh Itu diserahkan Datanya Itu kepada Aparadisa Atau RTRW Nah ada Kecendurungan Keluarga mereka Nanti yang Didaftarkan Untuk dapatkan Bantuan Tuneh Tadi Nah ini Masyarakat sendiri Yang seharusnya Bisa Mengawasi Misalnya Apakah seseorang Itu layak Mendapat Bantuan Sosial Baik Tuneh Atau Sembako Atau tidak Ini kadang-kadang Sukanya Ngedumel Sendiri aja Atau tidak dilaporkan Nah KPK sebetulnya Sudah mempersiapkan Platform Lewat program Jaga Ini bisa diundur Lewat HP Android Maupun aplikasi Itu Namanya Jaga Bansos Silahkan Masyarakat Kalau mengetahui Ada sesuatu Yang tidak Benar Di dalam pelaksanaan Penyaluran Bansos Baik Tuneh Maupun sebagus Silahkan Sampaikan Kami Di KPK Nanti kami Tentu Tidak semuanya Harus kami Tindak lanjuti Di KPK Kami akan melakukan Koordinasi Dengan pihak Inspektorat Di Pemda masing-masing Supaya Laporan Masyarakat Tersebut Ditindak lanjuti Kami akan Melakukan Supervisi Sejauh mana Lapor masyarakat Ditindak lanjuti Saya kira gitu Oke Jadi nanti akan Diukur dulu Sejauh mana Permasalahan Tersebut Dan apa yang bisa Dilakukan Kita akan cedat dulu Sejenak Pak Gu Pak Alex Dan juga Pak Iksan Untuk beberapa Informasi berikut ini Anda pemirsa yang Belum bergabung Nanti boleh bergabung Sama kami Dalam interaktif Setelah informasi Berikut ini Tetap bersama kami Dalam dialog publik TVRI Penggulu Ingat Lakukan 6 M Untuk melindungi diri kita Keluarga kita Dari penyebaran COVID-19 M pertama Menggunakan Salam sari M kedua Menggunakan Masker M ketiga Mencuci tangan Dengan sabun M keempat Menjaga jarak M kelima Menggunakan Hand sanitizer M ke enam Mandi Jika pulang Dari aktivitas Di luar rumah Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Tidak Wajib Wajib Iman Wajib Aman Wajib Imun Berolahraga Riam Gembira Mencegah Kita Jatuh Sakit Makanan Bergisir Tiap Hari Di ujuku Itu Pasti Dan Janganlah Panik Berdoa Biar Henti Wajib Iman Aman Imun Pakailah Maskermu Jagalah Jaraku Cuci tanganmu Selalu Kita Raih Bahagia Dengan iman Aman Imun Badan Sehat Bangsa Kuat Kita Raih Bahagia Dengan iman Aman Imun Badan Sehat Bangsa Kuat Terima kasih Terima kasih Masih Bergabung Bersama kami Dalam Dialog Publik TVRI Bengulu Penekanannya Di akhir Segmen Terkait Bagaimana Masyarakat Bisa Aktif Mengaktifkan Dirinya Bagi ketika Ada kecurigaan Ada masalah Masalah Di lapangan Kaitannya Tadi Dengan Tata Kelola Keuangan Bisa Melaporkan Baik Langsung Ke KVK Melalui Aplikasi Tadi Dan Di Bengulu Pun Juga Ada Nanti Kita Akan Bahas Bersama Pak Gu Pak Isan Dan Pak Alexander Masih Terkait Tentang Pertanyaan Saya Tadi Strategi Koordinasi Masih ada Tambahan Pak Alex Bagaimana Kemudian Resolusi Kita Bagaimana Kemudian Korupsi Terutama Kaitannya Dengan Tata Kolah Keuangan Ini Tidak Terjadi Ya Sebetulnya Kan Itu tugas KPK Yang Diatur Di Pasal 6 Itu Salah Satunya Melakukan Koordinasi Kita Pahami Betul Dan Kita Sadari Betul Persoalan Korupsi Itu Enggak Mungkin Kalau Hanya KPK Betul Makanya Kami Menggandeng Instansi Pemerintah Baik Di Pusat Dan Di Daerah Ayo Bersama Sama Kita Perbaiki Mana Sistem Polong MCP Itu Sebetulnya Kan Kami Petakan Dari Hasil Penanganan Perkara Koji Yang Dilewakan KPK Ada 8 Titik Sebetulnya Titik Lemah Kemudian Kita Dorong Supaya Ada Perubahan Di Setiap Daerah Menyakut Pbc Pengadaan Barat Dan Jasa Kemudian Terkait Perizinan Kita Dorong Agar Dilakukan Secara Elektronik IPTSP Namanya Kemudian Terkait Dengan Manajemen ASN Masih ada Jual-beli Jabatan Masih ada Masih banyak Laporannya Kami Terima Di Berbagai Daerah Tentu saja Enggak Saya Sebutkan Kemudian Menyangkut Aset Nah Banyak Aset-aset Daerah Yang belum Bersertifikat Dan Ini Sangat Rawan Kalau Aset Itu Kemudian Hilang Dan Itu Di Beberapa Daerah Sudah Terjadi Rasanya Aset Pemda Itu Hilang Di Klaim Pihak Ketiga Terpengkalai Pemanfaatnya Enggak optimal Optimalisasi Pendapatan Daerah Nah Ini Pacak-pacak Daerah Itu Dari Restoran Dari Hotel Itu Kita Dorong Supaya Optimal Kemudian Yang Ini Menyangkut Desa Terkait Dengan Alokasi Dana Desa Akhir-akhir Ini Banyak Sekali Kepala-kepala Desa Itu Yang Kemudian Di Proses Secara Hukum Ini Menjadi PR Kita Bersama Juga Baik Di Pemerintah Provinsi Maupun Pemerintah Tinggal Dua Menyangkut Bagaimana Kita Membina Kepala-kepala Desa Kita Agar Dapat Membuat Pertanggungjawaban Tret Penggunaan Dana Desa Karena Kita Rasa-rasanya Ikut Bersalah Juga Ketika Ada Kepala Desa Yang Kemudian Diproses Padahal Dia Tidak Sadar Bahwa Apa Yang Dia Lakukan Salah Karena Peraturannya Begitu Banyak Sedangkan Kita Yang Belajar Peraturannya Belum Tentu Paham Apalagi Mohon maaf Banyak Kepala Desa Kita Yang Mungkin Dari Latar Belakang Pendidikan Tidak Mampu Memang Beratur Saya Kira Hal Seperti Itu Kami Bersama Sama Dengan Bia Pemda Melakukan Pembinaan Pada Kepala Desa Dan Juga Kepada Aparat Birokrat Agar Tidak Terjerumus Dalam Tindak Bidana Korupsi Saya Kira Kita Lelah-lelahnya Selalu Mengingatkan Mengimbul Tolong Semua Peraturan Ketentuan Diikuti Jauhkan Dari Konflik Kepentingan Jauhkan Dari Kepentingan Tribadi Golongan Mari Kita Bersama-sama Kita Kawal APBD Yang Adalah Uang Rakyat Agar Dapat Digunakan Seoptimal Semaksimal Mungkin Untuk Kesejahteraan Masyarakat Saya Kira Itu Lewat Program-program Koordinasi Itu Tujuannya Mari Kita Bersama-sama Kita Memberantas Korupsi Tugasnya 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 Masyarakat Bertugas Untuk Mencegah Dan Menyuarakan Ketika Memang Terjadi Di Lapangan Suarakan Jadi Tidak Boleh Takut Tapi Kadang-kadang Masyarakat Ini Karena Tetangga Karena Masih Saudara Yaudah Ngedumul Tapi Tidak Lapor Padahal Sebenernya Itu Tindakan Awal Yang Harus Dilakukan Untuk Mencegah Tindak Korupsi Nah Terkait Tadi Celah-celah Yang Disampaikan Oleh Pak Alex Misalnya Tadi Jual-beli Posisi Celah Untuk Mendapatkan Jabatan ASN Kemudian Tadi Juga Kekurang Pahaman Mungkin Perangkat Desa Yang Terjebak Dalam Tindak Pedana Korupsi Terkait Dana Desa Dan Sebagainya Saya Ke Pak Gu Pak Inovasinya Yang Sejauh Dilakukan Tadi Sebenarnya Sudah Digambarkan Upaya Yang Sudah Dipersiapkan Tetapi Tataran Di Lapangannya Seperti Apa Yang Sudah Dilakukan Inovasi Sehingga Tentu Saja Kita Tidak Henti-hentinya Menginginkan Korupsi Itu Hangus Di Bumi Refluxia Terutama Pak Gu Silahkan Baik Sebagai Sampaikan Pak Alek Tadi Yang Sekarang Kita Upayakan Itu Ada Delapan Zona Atau Delapan Area Tapi Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Itu Ada Tujuh Karena Tata Kelola Dana Desa Itu Yang Kedelapan Itu Ada Di Kabupaten Kabupaten Nah Terkait Dengan Itu Beberapa Inovasi Memang Sudah Kita Mulai Terapkan Mulai Terkait Dari Perencanaan Penganggaran BPD Maka Kita Sudah Menggunakan Sistem Abjecting Dengan E-Planning Sekali Ini Mengantisipasi Memastikan Bahwa Program Yang Muncul Itu Bukan Tiba-tiba Tapi Betul-betul Terencana Dan Terdokumentasi Dengan Baik Kemudian Yang Kedua Dari Sisi Perencanaan Penganggaran Itu Juga Kita Pastikan Bahwa Standar Biaya Standar Harga Itu Betul-betul Itu Hasil Survei Fasa Dan Betul-betul Berdasarkan Peraturan Bu Sehingga Memastikan Proses Perencanaan Kejanggalan Atau Perlu Dipertanyakan Oleh Masyarakat Kita Sudah Membuat Inovasi Terkait Peran Serta Masyarakat Untuk Keterlibatan Mereka Dalam Rangka Perencanaan Penganggaran Pembangunan Juga Di sektor Area-area Yang lain Juga Begitu Di Tahun 2017 Saya Sebagai Gubernur Sudah Mengeluarkan Dua Peraturan Gubernur Yang Pertama Terkait Dengan Penanganan Pengaduan Yang Kedua Peraturan Gubernur Terkait Dengan Penanganan Pelanggaran Termasuk Sebenarnya Dengan Wizard Blower Sudah Kita Atur Dengan Peraturan Gubernur Nah Dari Ketiga Peraturan Gubernur Masyarakat Diberi ruang Sebenarnya Melalui Secara Online Bisa Melaporkan Temuan Temuan Di Lapangan Bahkan Bisa Direkam Dalam Bentuk Video Nah Itu Disampaikan Dalam Bentuk Elapor Nah Terakhir Kemarin Kerjasama Antara Kita KPK Membuat Inovasi Engadu Terhadap Laporan Tadi Ini Inovasi Bungkulu Atau Provinsi Lain Bungkulu Nah Ini Akan Terkoneksi Apa yang Dilaporkan Masyarakat Itu Sejauh Mana Penanganan Tindak Lanjutnya Oleh Pemerintah Provinsi Bungkulu Atau Oleh APH Atau Oleh APIP Bahkan KPK Itu Bisa Dipantau Sehingga Masyarakat Bisa Memastikan Bahwa Apa yang Disampaikan Itu Perizinan Boleh Terkait Dengan Optimasi Pajak Juga Boleh Tadi Yang Terkait Dengan Penempatan Pejabat Pengelolaan ASN Kita Melakukan Open Bidding Terhadap Penempatan Pejabat Silahkan Kalau memang Ada hal-hal Yang Perlu Dipertanyakan Atau Memang Temuan-temuan Di Lapangan Terkait Dengan Aset Dan Seterusnya Nah Mungkin Yang Sisi Kedua Ini Juga Perlu Sampaikan Masyarakat Terkait Dengan Apa Yang Kami Sampaikan Pada Waktu Kampanye Ada Beberapa Program Pokok Yang Akan Kita Kerjakan Selama Memimpin Dalam Satu Periode Ini 2001 2024 Yang Akan Datang Nah Karena Mekanisme Penganggaran Ini Harus Kita Patuhi Apa Yang Kita Sampaikan Pada Waktu Kampanye Tidak Bisa Serta Merta Kita Kerjakan Sekarang Karena Mengapa Ini Kan Harus RPJMD Kita Susun Dulu Dari PC Misi Yang Kita Sampaikan Kemarin Termasuk Program Program Pokok Yang Kita Janjikan Dengan Masyarakat Itu Harus Kita Susun Dulu Dalam RPJMD Baru Nanti Menjadi RKP Di Tahun 2022 Nah Saya Kan Mendapatkan Masukan Dari Masyarakat Sekarang Banyak SMS Yang Masuk Pak Ruyudin Kapan Ini Dibebaskan Pajaknya Kapan Ini Kira-kira Akan Boleh Dikerjakan Nanti Akan Terjadi Sebuah Pelanggaran Kesalahan Dan Akan Berujung Kepada Korupsi Ketika Saya Membelanjakan Uang Yang Tidak Sesuai Dengan Peruntukannya Kemudian Yang Kedua Atau Muncul Program Yang Tiba-tiba Yang Tidak Terdokumentasi Dalam Perencanaan Atau Yang Ketiga Kita Mau Melakukan Penghapusan Pajak Kedaran Rota Ketika Sumber Pendapatan Ini Kita Hilangkan Begitu Saja Tidak Bisa Pasti Akan Ada Dulu Revisi Peraturan Daerah Terkait Dengan Sumber Pendapatan Saya Minta Dengan Masyarakat Harus Bersabar Kita Sekarang Pada Tahap Kemarin Baru Pada Konsultasi Publik Tahap Awal Untuk Bagaimana Kita Menterjemahkan Visi Misi Gubernur Wakil Gubernur Yang Sudah Dilantik Ini Menjadi Dokumen Terkait Dengan Pembelanjaan Terkait Dengan Perencanaan Atau Akan Berpengaruh Kepada Sumber Sumber Pendapatan Nah Maka Ini Juga Kita Ingin Pastikan Bahwa Itu Betul Terdokumentasi Dengan Baik Tapi Sekali Lagi Poinnya Kalau Memang Ada Hal Yang Perlu Disampaikan Ya Baik Itu Dalam Temuan Pelanggaran Dan Sebagainya Kita Sudah Melakukan Sebuah Inovasi Termasuk Dalam Penanganan Optimasi Pajak Kita S-Samsat Sudah Kita Lakukan Jadi Silahkan Masyarakat Bisa Membayar Pajak Biar Lebih Optimum Tidak Harus Bersentuhan Langsung Dengan Pemungut Kira-kira Dan Sebagainya Bahkan Kita Membuat Ada Pembayaran Pajak Online Di Supermarket Di Bim Kemudian Kita Ada Drive-thru Yang Di depan Balai Buntar Ini Cuma Upaya Pencegahan Kita Jangan Sampai Ada Terjadi Korupsi Dari Sisi Pendapatan Jadi Tidak Saja Kita Berpikir Dari Sisi Belanja Saja Yang Tidak Tepat Atau Tidak Sesuai Aturan Tetapi Sumber Sumber Pendapatan Ini Kita Ingin Pastikan Jadi Pemanfaatan Teknologi Informasi Ini Sangat Penting Untuk Menutup Celah-celah Penyalah Gunakan Saya Kira Saluran Yang Sudah Diumumumkan Yang Betul-betul Bisa Dipertanggungjawabkan Daripada Masyarakat Misalnya Dalam tanda peti Berkicau Di medsos Mungkin di Group chat Buat status Facebook Ada Namanya Elapor Itu di Kuminfo Ada lagi E Ngadu Justru Perpaduan Antara APIP Kemudian Dengan APH Melibatkan Dengan Pak Kapolda Dengan Pak Kajati Tersinergi Dengan APIP Kita Inspektorat Dan Dengan Teman-teman KPK Langsung Nah pertanyaannya Mungkin Masyarakat yang Mungkin baru Dengar Atau Kemarin juga Sudah dengar Tapi belum Belum Paham Betul Ini Mengaksesnya Melalui Apa Ada Nomor Telepon Online Juga Ada Website Saya kira Kalau anak-anak Di era Millennial Sekarang Bukan hal Yang sulit Tinggal Di searching Ngadu Itu akan Terbuka Nongol Jadi Kalau sudah Ada yang Punya Rencana Untuk Ngadu Atau Mau curhat Boleh Sampaikan Boleh Langsung Kalau tinggal Searching Di mesin Pencari Gampang Banget Oke Baik Kita Tentu saja Mengapresiasi Berbagai inovasi Tadi Dan Benar-benar Masyarakat Juga bisa Memanfaatkannya Termasuk Perizinan Ini Pak Alek Jadi kita Memang Alhamdulillah Sejak tahun 2018 2019 2020 Kita Kena-kena Menangkap OSS Online Single Submission Dimana Calon MPSTor Misalnya akan Mengurus Perizinan Jenisnya Itu Bisa Melakukan Kapan Saja Dimana Saja Tidak Harus Datang Ke Bungkulu Sehingga Nomor Induk Berusaha Itu Bisa Keluar Pada Saat Itu Juga Nah Kemudian Tahapan Tahapan Kelengkapan Perizinan Yang Lain Itu Sudah Ada Batasan Batasan Waktu Yang Diatur Dan Itu Sudah Sangat Saklek Jadi Tidak Bisa Lagi Main-main UPD Teknik Terkait Terkait Dengan Perizinan Yang Kita Keluarkan Nah Dengan Kita Menerapkan Ini Alhamdulillah Itu Nampak Dari Dampak Outcome Dari Online Single Submission Itu Dimana Pertumbuhan Investasi Di Bungkulu Meningkatnya Sangat Signifikan Dari 2018 Ke 2019 2020 Peningkatnya Hampir 200% Termasuk Memang Yang Memasukkan Perizinan Untuk Berinvestasi Di Bungkulu Peningkatnya Sangat Signifikan Saya Kira Ini Dampak Dari Itu Juga Dari Kemudahan Perizinan Kemudian Kepastian Bahwa Proses Perizinan Itu Diproses Dengan Cepat Dengan Mudah Dan Kita Memang Mendapat Legitimasi Dari Pemerintah Pusat Mendapatkan Sertifikat Sebagai Salah Satu Daerah Dengan Perizinan Yang Berprestasi Lagi Tahun 2020 Alhamdulillah Tentu saja Dengan Manajerial Yang Baik Kemudian Instrumen Yang Mempermudah Ini Membuka Peluang Untuk Bungkulu Lebih Akses Lagi Ya Pak Dan Itu Tersermin Ini Mbak Dicapean Nilai MCP Pemprov Bungkulu Jangan Dikasih Tahu Dulu Saya Masih Ada Pertanyaan Belum Saya Sampaikan Ke Pak Isan Namun Kita Jeda Dulu Sejenak Pemirsa Masih Kami Undang Juga Untuk Bergabung Secara Interaktif Kita Akan Menyimak Dulu Informasi Berikut Ini Tentu Bersama Kami Dalam Dialog Publik TV Bungkulu Helak Ah Assalamualaikum Sam Masuk Masuk Ada apa? Lihat Ya Yalah Hari gini Masih pakai TV analog Pakai Dita Hah? Digital Nah Gimana? Bagus kan Kamarnya? Oh Jadi Ini Digital Jangan lupa Jangan lupa Berolahraga Riam Gembira Mencegah Kita Jatuh Sakit Makanan Bergisi Tiap Hari Hidu Cukup Itu Pasti Dan Janganlah Panik Berdoa Dada Henti Wajib Iman Aman Bungkulu Pakailah Maskermu Jagalah Jarakmu Cuci tanganmu Selalu Kita Rai Bahagia Dengan Iman Aman Imu Padang Sehat Bangsa Kuat Kita Rai Bahagia Dengan Iman Aman Imu Padang Sehat Bangsa Kuat Terima kasih Masih bergabung bersama kami dalam dialog publik TVRI Bungkulu Pencegahan memang selalu lebih baik Begitu ya Daripada Kalau kesehatan mengobati Tapi kalau 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 kaitannya dengan korupsi Pencegahan lebih baik daripada Masuk ke bui gitu kan ya Pencegahan korupsi APBD Provinsi Bungkulu Masih menjadi tema kita hari ini Hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat Nanti Line phone kami buka kembali Bagi Anda yang masih malu-malu Barangkali ya Grogi Barangkali ngobrol Langsung bersama Gubernur Dan juga Ketua DPR Dan juga Pimpinan KPK Pak Alex Di 0736 21541 21541 Bener ya Saya juga agak grogi nih sebenarnya Cuma saya tutup-tutupi gitu ya Oke kita ke Pak Isan Pak Isan Jadi Kalau saya lihat tadi dari Pak Alex Maupun Pak Gu Sekali lagi penekanannya adalah Selain manajerialnya Baik eksekutif Legislatifnya Kemudian Bersama-sama saling menjaga Agar tata kelola itu Pada jalurnya Masyarakat juga Ini ikut Serta secara aktif Partisipatif dari mereka Begitu ya Agar kemudian Bisa melakukan pencegahan Terhadap korupsi Nah Upaya dari DPRD sendiri Untuk mengedukasi Ataupun juga Mensosialisasikan Upaya pencegahan Kepada masyarakat Pun juga pada Apa ya Apa Posisi-posisi Yang kemudian memang Empuk gitu ya Untuk kemudian Membuka peluang Untuk tindak pidana korupsi Terkait Tata kelola APBD Maupun juga yang fokusnya Kepenanganan COVID-19 Seperti apa Upayanya Oke Terima kasih Khusus untuk COVID-19 Kita sama-sama Ketahui Tadi sudah disampaikan Alih Pak Gubernur Kami di legislatif Itu tetap mengacu Kepada regulasi Karena Untuk penanganan Dana COVID-19 Itu boleh mendahului Artinya Silahkan pihak eksekutif Langsung menggunakan Anggaran Nanti baru masuk Kami di DPR Untuk pembahasan Sekaligus ya Mungkin Karena itulah kami Supaya mengetahui Ini dana Adilam dana ini Digunakan kemana Jadi ada regulasi Itu Pak Yang membolehkan Eksekutif Mendahului Menggunakan anggaran Anggaran yang ada Di APBD Yang jelas Nanti kan ada Penggeseran Karena itu Tidak harus menunggu Silahkan eksekutif Melaksanakan itu Itu untuk COVID-19 Nah ini pun harus Kita sosialisasikan Ke masyarakat Karena apa Program tadi Mungkin sudah Sama-sama kita bahas Antara eksekutif Dan legislatif Contoh Sumpamanya Ada pembangunan Jembatan Di salah satu daerah Tetapi Karena ini ada Rekopusi Pergeseran Pergeseran Mau tidak Mau ini kan Batang Nah ini yang sudah kita Sampaikan ke masyarakat Justru masyarakat mengharap Ini Ini salah satu kendala kami Kadang-kadang kembali Kami kedapil masing-masing Oh ini Pak DPR ini Kemarin udah janji Ini jembatan kami Akan dibuat Tapi nyatanya sekarang ini Nah ini Memang beban bagi kita Sama kayak tadi nanya sama Pak Agup Kapan ini pajaknya diterapkan No pajak gitu ya Pak Ya bener Nah itu ya Butuh proses Butuh proses Nah di sisi lain Kami harus menyampaikan Supanya kami dalam pembahasan APBD Tidak lepas dari konteks Kami waktu reses Kami menampung aspirasi mereka Ada yang minta Jalan usaha tani Ada yang minta Jalan sentral produksi Bahkan ada yang minta Sama kami Itu Tolong Pak Kami butuh bibit ini Bibit itu Makanya ini Kami selalu dengan pihak SKT Sudah Pak Gubernur khususnya Kami bener-bener bicara Pak Kalau ada Apa ini Penggaraan untuk COVID-19 Pak Tolong dilihat dulu Kalau memang ini urgent Untuk masyarakat Tolong dipertahankan Jangan sampai ini Jadi pertanyaan Kadang-kadang kan Timbul pertanyaan masyarakat Jadi Rasa apatis masyarakat Akhirnya udah bosan Saya kakin Kami berkali-kali Ngajukan usulan Kami berkali-kali Ngajukan proposal Jangan kan kami dapat Yang diusul Jawaban dapat Atau tidak dapat Kami gak dapat Nah ini kadang-kadang Jadi kendala yang kita hadapi Nah inilah salah satu tugas kami Di legislatif Selalu memaparkan Transparan Terhadap Postur APBD Yang kita bahas sama-sama Baik Ini kan terkait bagaimana Kemudian pergeseran Penggunaan Anggaran dan sebagainya Nah kaitannya tadi Dengan pencegahan korupsi tadi Nah seberapa aktif Karena ini kan teman-teman Kan wakil rakyat Yang langsung bertemu Bercengkrama dengan masyarakat Kan Pak Pak Fajri Nah seperti apa Kemudian Keberanian Barangkali Kan tadi banyak yang apatis juga tuh Keberanian masyarakat Untuk kemudian Speak up gitu Memanfaatkan saluran-saluran Dari inovasi Yang sudah diberikan oleh KPK Lembaga-lembaga Dari pemerintah sendiri Agar kemudian dapat Mencegah Ketika sesuatu Mencium Sesuatu yang tidak baik Itu dia bisa melaporkan Nah seperti apa Gitu Jadi ini salah satu yang kita Sangat kita harapkan Dengan adanya Sistem E-planning Sebagai semuanya ini Tadi masyarakat Mungkin secara langsung susah Karena dia sudah biasa Dengan medsos Dengan adanya aplikasi ini Curhatnya di medsos gitu ya Nyindir gitu Langsung di tag Tapi kalau kita arahkan Kalau kita arahkan Mereka lebih berani Melalui aplikasi Daripada mereka Berbicara langsung Hanya saja ya mungkin Kadang-kadang identitas pribadi mereka Itu ditutupi Cuman itu tadi Pak Jadi kata Pak Alek Kalau memang sudah ada pengaduan Berarti kan sudah ada indikasi apa Sudah ada indikasi ini Indikasi ini yang harus kita perjelaskan Apakah ini betul-betul ada Kadang-kadang ini juga hok Ini perlu kita arahkan Kepada masyarakat Jangan sampai ya Justru mereka terjumus Gara-gara Sistem begitu Jadi memang berani itu penting Untuk speak up penting Tapi harus hati-hati Ya mungkin saya kira Fokusnya juga begini juga Harus ada pesan Yang substantif ya Bahwa apa yang dilaporkan itu Kita tuh bukan bermaksud Saya menangkap pesan masyarakat itu Bukan menangkap Memanggap kesalahan orang Tapi justru kita tuh Mengantisipasi Jangan sampai terjadi Kerugian negara Atau jangan sampai ada Pejabat yang bermasalah Saya kira Pesan moralnya itu disitu Nah maka Ya upaya-upaya Pendekatannya itu Lebih kepada tadi Penguatan api Ya sekarang kita kan ada Kemudian Pak Alhamdulillah Kita juga sedang menandatangani Kerjasama antara Pemprov Kemudian dengan Kapolda Dengan Kajati Itu sebagai turunan Ya kesepakatan kerjasama Antara Kapolri Kejaksaan Agung Dan Menteri Dalam Negeri Dan itu juga kita breakdown Di Kabupaten Kota Antara Bupati Wali Kota Dengan Kapolri Setempat Dengan Kajari Nah saya ingin memastikan Bahwa bagaimana Penguatan apip Dalam penanganan-penanganan Pelaporan Itu tidak Serta merta Itu pendekatannya Langsung pidana Kan begitu Apalagi tahapan-tahapannya itu Nah juga masyarakat Kadang-kadang kan Langsung tuh berpikirnya Pokoknya laporkan Dia bermasalah Kira-kira gitu kan Nah sebenarnya kan tidak juga Ketika apip Betul tadi juga kita evaluasi Terkait dengan salah satu Zona dari delapan itu Kalau tujuh diperlapan itu Salah satu adalah Terkait dengan apip tadi Nanti ketersediaan tenaga Pengusional apip Kemudian anggaran dari apip Posisi bagaimana Penguatan kelembagaannya Sehingga penanganan Apalagi yang kita diskusikan sekarang Upaya pencegahan itu Betul-betul terjadi Bahkan kalau sudah jadi Temuan LHP pun Temuan LHP BPK pun Sebenarnya kita masih diberi kesempatan Selama 60 hari Untuk melakukan upaya tindak lanjut Atau mengembalikan kerugian negara Dan seterusnya Nah maksud saya dalam forum ini Juga saya nyampaikan ke masyarakat Kalau ada masyarakat Misalnya melaporkan Masih tahap perencanaan Atau tahap penyusunan APBD Mungkin masih tahap Pengadaan barang dan jasa Mungkin sudah tahap Pembelanjaan sekalipun Ada temuan-temuan di lapangan Ketika itu bisa dilakukan perbaikan Saya kira Itu pun juga menurut saya Lebih positif Karena sekali lagi Tidak mesti harus langsung Yang bersangkutan menjadi Pihak terdakwa Bermasalah Ditangkap Saya kira kita juga Bukan berarti juga Kita melindungi Apararul kita yang malah Nah saya minta betul-betul Penguatan juga Dari teman-teman KPK Sekali lagi Agar bagaimana ASN ini Pejabat ini juga Bisa leluasa juga Bisa nyaman juga Melaksanakan program-program Pembangunan Sesuai dengan Regulasi kesepakatan-kesepakatan Yang kita buat Karena sekali lagi Ketika ini misalnya Baru memerencanakan Sudah timbul masalah Baru membelanjakan Timbul masalah Akhirnya juga tidak jarang juga Kegiatan itu malah tidak berjalan Dan menimbulkan ketakutan yang berlebihan juga Bagi aparatur sipil negara Dalam menyelenggarakan Ya kegiatan pembangunan itu Nah makanya Elapor itu Maksudnya ada dimanai juga Masyarakat belum Tentu langsung Misalnya Polisi nanganin Kejaksaan nanganin juga Belum tentu Dan teman-teman Korsutga itu juga Fokusnya ke situ juga Jadi memang pemahamannya Diluruskan gitu ya Pak ya Dan ini mudah-mudahan Menjadi salah satu edukasi Bentuk edukasi Masyarakat Speak up boleh Tetapi dengan cara yang tepat Dan Pemikiran yang benar Siap Tapi saya sepakat Apa ketua DPR sampaikan tadi ya Pak Apa yang sudah kita lakukan Instrumen yang sudah kita buat Didelak di tujuh zona itu Termasuk yang sipannya EE dan seterusnya tadi Nah ini kan kita uji juga Efektivitasnya ini Efektivitasnya seperti apa? Efektif tidak Ternyata contoh misalnya Elapor Justru masyarakat itu Sebenarnya lebih familiar Lebih nyaman Menurut saya Sebenarnya saya temuin sekarang itu Tetap dia datang ke DPR Ya kan Pak Yudurnia Dia menyampaikan aspirasinya Dia justru meminta datang Dari masyarakat mana Nyampaikan keluhan Nyampaikan persoalannya Itu mungkin dia Maksudnya lebih mantap Sehingga nanti DPR lah yang tentu Memanggil kami Selaku pemerintah Dalam ini eksekutif Yang biasanya kita sebut OPD teknis terkait Biasanya mereka panggil Terkait mungkin Klarifikasi Apa yang persoalan-persoalan Masyarakat sampai Saya kira model-model Kompensional seperti itu Bukan berarti tidak boleh Saya kira sah-sah Bisa dipadukan Yang penting ada yang terbaik Pada akhirnya Nah saya ke Pak Alek tadi Sebelum jeda Kita berbincang tadi Tentang skala lah Barangkali Saya kalau nyebutnya Agak susah nih Karena lidahnya lidah Australia MCP gitu ya Jadi skala pencegahan gitu ya Seperti itu ya Pak Untuk Bengkulu Seperti apa sih gambarannya Seperti disampaikan Pak Gub tadi kan Dengan peningkatan PAD Peningkatan investasi Itu tercermin Dari nilai MCP Monitoring Center for Prevention Jadi ada passing grade MCP Nilai MCP itu 75 Pemprov Bengkulu itu nilainya 83 Dari skala 0 sampai 100 Di Bengkulu Provinsi Bengkulu Ada tiga daerah Ya pemerintah daerah Yang nilainya di atas 75 Pemprov Bengkulu Pemkot Bengkulu Dan Pemkap Bengkulu Tengah Nah itu yang lainnya Itu masih di bawah 75 Bahkan ada yang di bawah 50% Capaian dari MCP Sebetulnya MCP itu Mencerminkan sistem pengendalian internal Di dalam proses kegiatan Seperti PPC Perizinan Atau manajemen ASN Nah Dengan skor yang tinggi Itu kami berharap Sistem pengendalian internalnya Sudah berjalan dengan baik Sebagai langkah awal Pencegahan perkara korupsi Jadi selain layanan publiknya juga baik Sistem dalam pelaksanaan kegiatan Di delapan sektor itu juga baik Tadi Pak Guh juga menyebutkan Inspektorat itu menjadi ujung tombak Dalam upaya pencegahan Dan itu juga terjermin Di nilai skor MCP tadi Kita akan tetap bahas Tentang MCP di Bengkulu juga Kita siapa dulu Dilan telpon sudah ada yang bergabung Kalau selamat sore Selamat sore Ya dengan Bapak siapa di mana Pak? Dengan Pak Edi Pak Edi di? Bentiring Pak Edi di Bentiring silahkan Pak Edi Selamat sore Pak Alexander Pak Gubernur dan Pak Ketua DPRD Selamat sore Pak Edi Pak Alek terima kasih sudah datang kembali Ke Provinsi Bengkulu Untuk mendampingi Pemda Untuk mengawal agar tidak terjadi Dana-dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Nah Pak kita ketahui bahwa Untuk sebelumnya Pemerintah pusat kan telah Mengeluarkan surat edaran Tentang repokusing anggaran DBH, DID, DAO dan DAK Kewajiban itu sebesar 8% Pak ya Nah terus Apakah itu kewajiban itu Harus dilaksanakan oleh seluruh daerah Dan jika dana itu tidak dianggarkan oleh pemerintah daerah Apakah ada sanksinya Nah terus sampai sekarang Apakah pemerintah daerah seluruh Indonesia Sudah menganggarkan dana itu Terima kasih Pak Dan untuk Pak Gubernur Sekalian Pak nambah Sampai hari ini Kita ketahui Dana desa itu kan sangat penting Bagi masyarakat desa Terutama yang kurang mampu Pak ya Untuk penanganan COVID-19 Terutama dana BLT Pak ya BLT dana desa Sampai hari ini kan Belum seluruh desa di Provinsi Bengkulu Menyalurkan dana desa Padahal dana desa itu sangat penting Apalagi untuk dana desa ini Kewajiban desa juga ada 8% Untuk menganggarkan dana COVID-19 Apakah ini sudah berjalan Pak? Itu saja mungkin Terima kasih Bapak-Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh PED Sebenarnya saya mau nanya lagi Kalau dana desa spesifiknya Dimana yang belum? Biar langsung dibahas saja Jadi catatan Sudah ada catatannya? Oh siap Kita ke Pak Alex Terlebih dahulu Tadi pertanyaannya terkait Surat edaran dari pemerintah pusat Apakah wajib dianggarkan Jika tidak dianggarkan Kita di pemerintah daerah Adakah sanksi? Ini waktu sudah singkat sekali Masih ada telepon Kita terima telepon dulu Mudah-mudahan bisa terjawab Halo selamat sore Selamat sore Ya dengan Bapak siapa dimana? Dengan Pak Ahmad Di Sampung Bali Pak Ahmad Silahkan Pak Selamat sore Pak Alek Pak Gub Dan Pak Ketua DPD Provinsi Bukulu Langsung saja Pak Untuk Provinsi Bukulu ini Apakah KPK juga fokus Terhadap Tata kelola lingkungan Pak Atau Pencegahan di bidang Korupsi lingkungan Dan juga Mengenai Penyelesaian aset Pak Hingga kini yang belum selesai Itu aja Pak Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Pak Ahmad Nah ini saya juga mau nanya Tadi sudah ditutup teleponnya Gak apa-apa Oke benar-benar bisa terjawab Dengan durasi sekitar 5 menit lagi ini Oke Atau mungkin bisa bikin episode 2 gitu ya Pak Sering-sering datang ke Bunggul Oke Pak Alex Langsung saja tadi tentang Surat Edaran Ya tentu saja Dalam proses penganggaran Itu kan ada evaluasi Jadi kalau RAPBD 32 Itu yang evaluasikan Gubernur Demikian juga Kalau RAPBD 3 provinsi Itu yang akan melakukan Evaluasi Kemendakri Kemendakri Mereka itu tentu Dalam melakukan evaluasi Juga memperhatikan Surat Edaran itu Misalnya Dalam penyusunan Anggaran tingkat 2 Itu tidak Memuat atau kurang Dana refokusin Terhadap COVID Pasti akan dikembalikan Supaya dikoreksikan Seperti itu Demikian juga Di provinsi Pasti akan dilihat Kemendakri Kesesuaian Antara alokasi Anggaran yang Diusukan Kemendakri Dengan ketentuan yang ada Proses mekanismenya Seperti itu Dan kami Sebatas Melakukan monitoring Terkait dengan Persetujuan Anggaran tadi Agar semua Ketentuan yang ada Itu diikuti Terkait dengan Alokasi Dana Anggaran untuk Dana COVID Itu yang menjadi Perhatian pemerintah Dan kami juga Diminta oleh Bapak Presiden Agar KPK juga Ikut mengawal Terkait dengan Perencanaan Penganggaran Penanggulangan Pandemi COVID Tadi Mbak Saya kira itu Untuk jawabannya Jadi harus dilaksanakan Jadi ada Dinilai dulu Perencanaan tadi Ketika tidak sesuai Dikembalikan lagi Diperbaiki lagi Seperti itu ya Pak Gu Ini terkait Tentang tadi Dana desa Yang penting banget Bagi masyarakat Kemudian kan Memang Terakhir ini Untuk Pak Edi Terkait dengan Pengelolaan Dana desa Ini betul-betul Ada dasar regulasinya Bahwa Dana desa itu Wajib Dialokasikan Sebesar 8% Itu untuk Penanganan COVID Kemudian juga Desa juga harus Mengalokasikan Bantuan sosial Tapi bisa jadi Desa itu tidak Mengalokasikan Bantuan sosial Sepanjang Memang di desa itu Tidak ada lagi Masyarakat yang layak Untuk menerima Bantuan sosial Atau semua Sudah terakomodir Melalui program Program pusat Kalau itu terjadi Silahkan Kepala desa Membuat pernyataan Bahwa di desa kami Memang tidak ada lagi Warga yang Berhak untuk mendapatkan Bantuan sosial Maka dia boleh Tidak menganggarkan Bantuan sosial Tapi tadi Kalau kewajiban Untuk 8% Dana desa itu Dialokasikan Untuk penanganan COVID Wajib Maka itu juga Kabupaten kota Melalui dinas PMD Dan tentunya Kasih PMD Di kecamatan Memastikan Bahwa damai Era PBD Mereka itu Waktu-waktu koreksi Mereka pastikan Bahwa pengalokasi 8% Untuk penanganan COVID Itu harus dilakukan Nah saya baru saja Seminggu yang lalu Melakukan evaluasi itu Di 9 kabupaten Terkait dengan Dana desa Memang ada Hampir separoh Kabupaten di Bungkulu ini Memang belum mengalokasikan Kemudian yang kedua Penyerapan dana desa Untuk trimester pertama Ini masih jauh Dari standar Hanya 3 kabupaten Yang sudah memenuhi standar Persentase penyerapan dana desa Boleh disebutkan? Nah saya kira Nanti kita akan Sampaikan rakot tersendiri Saya kira tidak Mungkin pada temanya juga Mungkin saya sampaikan Saya akan zoom dalam waktu dekat Untuk memaparkan bagaimana Realisasi dana desa Di 9 kabupaten Kemudian desa-desa yang sudah Memiliki kepatuhan terhadap 8% penanganan COVID Maupun bantuan sosial Kemudian dari Pak Ahmad Saya kira Walaupun mungkin nanti Pak Alik bisa menyampaikan Terkait dengan upaya penanganan Kerugian lingkungan Saya kira kita juga punya Instrumen tersendiri Untuk mengavaluasi itu Baik terkait dengan Kinerja lingkungan Yang kita bisa mengeluarkan Prover terhadap Neraca lingkungan Dan selanjutnya Melalui dinas lingkungan hidup Yang itu tentu juga Dengan kerjasama Dengan kementerian lingkungan hidup Artinya ketika ada Perusahaan-perusahaan Yang memang merugikan Lingkungan dari sisi pengelolaan Tentu juga ada Sanksi tersendiri Baik administratif Kemudian ada juga Bahkan denda pidana Bahkan terakhir Bisa dicabut Tadi catatan dari Pak Ahmad Terkait juga aset tadi Yang kedua Terkait dengan aset Saya kira Ini juga salah satu Dari tujuh zona Atau tujuh area Yang kita tangani Khususus provinsi bungkulu Memang kita memetakkan Pertama Kita mensertifikasi Aset provinsi bungkulu Yang belum tersertifikat Ini target kita Di tahun 2024 Semua harus selesai Di tahun 2021 Kita menganggarkan Minimum 100 sertifikat Yang harus kita keluarkan Kemudian ada beberapa aset Yang memang Mungkin dibiawap Berada di pada Penguasaan pihak lain Oke Dan ini sekarang Sedang kita jembatani Melalui teman-teman KPK Untuk memastikan bahwa Aset itu dalam penguasaan Pertamaian Semoga tata kelolaannya Memuaskan masyarakat Insya Allah ya Pak Oke mungkin Pak Isan Boleh menambahkan Tait terkait tentang Dana desa Kemudian juga tadi Fokus tentang tata kelola Kelingkungan Boleh Jadi seperti yang dibahas Dari awal Memang kewenangan Dari desa itu kan ada Dari kebupatan Betul Ya juga dari Pak Gubernur Tidak akan mengadakan Zoom Nanti kan Tentu akan memaparkan Sesuatu detail Terkait dengan desa tersebut Ya kami dari Legislatif Pasti melakukan Tingkat pengawasan Sejauh mana Sejauh mana yang dilakukan Kemudian ya Seperti yang disampaikan juga Tadi kami tetap membuka diri DPRD adalah rumah rakyat Silahkan bagi rakyat Yang akan mengadukan Permasalahannya Kami siap Baik Masyarakat bisa Datang Bisa datang Langsung ya Tinggal kita adakan Penjadualan Supaya bisa ketemu Dengan kawan-kawan BPR Oke Bisa tetap muka langsung Gitu ya Pak ya Baik Tentu saja dengan Protokol kesehatan Siap Oke kita ke Pak Alex Tadi KPK Apakah juga fokus Tentang kata kelola lingkungan Dan beberapa hal terkait Jadi KPK itu punya Satgas Yang khusus Menangani persoalan-persoalan Terkait dengan Sumber daya alam Yang namanya GN SGA Gerakan Nasional Penyelamatan sumber daya alam Nah itu tujuannya apa Itu tadi Agar kekayaan alam Yang ada itu Betul-betul bisa Dimainkan secara optimal Sesuai dengan Pasal 3.3 Udang-udang dasar kita Kita petakan Banyak sekali Laporan Dan rasa-rasanya juga Ada beberapa Jabat publik Kepala daerah Yang sudah kita tindak Karena itu tadi Terkait dengan Masalah perizinan Yang tidak proper Menyangkut pemanfaatan Sumber daya alam Nah Ada IUP-IUP Ya Ijir usaha pertambangan Pemanfaatan Sementara yang Kemudian kita tertipkan Karena apa Itu tadi Perizinannya dikeluarkan Tidak proper Bahkan perusahaannya Tidak punya NPWP Dan seterusnya Kami fokus ke sana Dan itu menjadi fokus juga Untuk Program kami Di pimpinan KPK Yang jilat kelima ini Menyangkut Korupsi Di bidang Sumber daya alam Ini luar biasa Ini kerugian negara Yang ditumbulkan Dari kerusakan alam Atau Pemanfaatan Sumber daya alam Yang kita miliki Itu yang tidak digunakan Secara maksimum Demi kemampuran rakyat Itu menjadi fokus kami Kalau ada laporan masyarakat Menyangkut penyalahgunaan Perizinan Atau pengelolaan Sumber daya alam Yang tidak proper Silahkan lapor Sekali lagi Kami berharap betul Masyarakat Yang mengetahui Adanya penyimpangan Di lingkungan sekitarnya Atau dalam pengelolaan ABBD Atau dalam pengelolaan Sumber daya alam Silahkan lapor Lewat E ngadu Bisa Atau langsung ke KPK Silahkan Ada banyak saluran Yang bisa digunakan Karena waktu kita singkat Mungkin terakhir Pak Sebagai penutup Saya ke Pak Pak Alex Terlebih dahulu Terkait kemudian Hal-hal penekanan lah Yang bisa disampaikan Begitu juga dengan harapan Terkait pencegahan korupsi Fokusnya Di tata kelola Keuangan daerah Silahkan Pak Ya Pemerintah TVR Bengkulu Ini pemberantasan korupsi Ini masih menjadi Persoalan yang Berat Yang harus kita hadapi Tidak saja di pemerintah pusat Tetapi juga secara umum Di banyak daerah Persoalan korupsi itu Juga masih menjadi titik Yang sangat rawan Kami berharap Kerjasama Dengan pemerintah Di daerah Khususnya Kepada masyarakat Agar ikut Memonitor Memantau Jalannya pemerintahan Tata kelola pemerintahan Agar APBD Anggaran daerah Yang adalah Uang rakyat Itu betul-betul bisa Dimanfaatkan secara optimal Demi Kesejahteraan Dan kemakmuran rakyat Saya kira itu Baik kita harapkan ya Pak Kita ke Pak Ishan Harapannya barangkali Agar kemudian Tata kelola ini Memang benar-benar Tata kelola keuangan daerah ini Bisa berjalan pada relnya Silahkan Pak Terima kasih Kami hanya menghimbau Baik siapapun Terkait dengan Tata kelola keuangan Kalau masih berjalan Di koridor regulasi yang ada Insya Allah Sama-sama kita Bisa selamat Kemudian kepada masyarakat Kami juga menghimbau Mari kita sama-sama mengawasi Baik itu program Ataupun Pelaksanaan-pelaksanaan Kegiatan-kegiatan Yang ada di APBD Tak usah khawatir Jangan ragu Jangan takut Karena itu memang Diperuntukkan Pembangunan kepada masyarakat Dan kami Ekskotif Ekskotif juga Menitikberatkan Kepada kepentingan masyarakat Terima kasih Terima kasih Pak Ishan Terakhir ke Pak Gub Terakhir bagaimana Kemudian harapan Pak Gubernur sendiri Terkait pendampingan KPK Fokusnya juga Tentang tata kelola Keuangan daerah ini Di 2021 terutama Pak Gub silahkan Terakhir Ya tentu kita menyambut baik Dan berterima kasih Dengan teman-teman Kursugang Yang pada hari ini Intri meeting Sudah mulai dari kemarin Mungkin akan ada di Bungkulu Jadi kurang Yang 4-5 hari Ini akan betul-betul Melakukan pendampingan Dengan Pak Sesda Dan beberapa OPD teknis Ini terkait dengan 8 area tadi Pertama terkait dengan Perencanaan penganggaran Kemudian yang kedua Dari sisi pengadaan Barang dan jasa Yang ketiga Yang ketiga optimasi pendapatan Melalui pajak Yang keempat juga Yang kelima Maksud saya Terkait dengan pengelolaan ASN Yang keenam Apib Kemudian yang ketujuh Terkait dengan Apa Aset Ini apa Pengadaan barang dan jasa Serta aset Ada tujuh area ini Yang disusun betul Instrumen bagaimana Upaya pencegahannya Sehingga nanti Dari sisi belanja Bisa betul-betul Tepat sasaran Kemudian dari sisi pendapatan Betul-betul optimasi Dan aset kita Betul-betul Dari sisi legal Kepemilikan Baik dari sisi administrasi Maupun de facto Lapangan Itu betul-betul Bahwa dalam penguasaan Pemerintah Bersibung Kulu Ketika ini Disusun dengan baik Instrumennya Kemudian muncul Angka MCP Yang tadi Yang apa Monitoring Center for Preventionnya Itu keluar Sudah alhamdulillah Di atas angka rata-rata Namun Tadi kami tekankan Bersama Pak Maruli tadi Pak Jadi bahwa Ini betul-betul Kita menjadi pegangan Pedoman kita Untuk bagaimana Mengelola pemerintahan Ini dengan baik Terakhir tentu Sama dengan Pak Ketua DPR Saya kira Kontrol masyarakat Melalui Instrumen yang kita Susun Atau saluran-saluran Yang sudah kita Umumkan Itu tetap Kita nantikan Agar apa yang Sudah kita susun Ini betul-betul Bisa kita terapkan Dengan baik Terakhir terkait Dengan sekali lagi Program janji kampanye Terhadap program-program Yang akan kami lakukan Saya minta masyarakat Bersabar Karena ini terkait Dengan mekanisme Perencanaan Maupun penganggaran Termasuk Dasar-dasar regulasi Dari setiap program Yang harus kita kerjakan Itu harus betul-betul Memiliki dasar hukum Yang kuat Ketika itu belum selesai Sekali lagi Saya minta maaf Pasti saya belum Akan melaksanakan itu Nah walaupun Sudah beberapa Yang bisa kita ekskusi Dalam waktu Ya 2-3 bulan Waktu menjabat ini Terima kasih Pak Alex Pak Gop Dan juga Pak Insan Atas keadaannya hari ini Sebagai bentuk edukasi Bagi kami juga masyarakat Dan kita tentu saja berharap Seluruh eramen terkait Yaitu KPK Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu Kemudian aparat penegak hukum Dan masyarakat juga Secara aktif Dapat bisa Memantau Pelaksanaan Baik perencanaan Kemudian Penggunaan anggaran Ketata kelola keuangan Di daerah Provinsi Bengkulu Dengan baik Kita harapkan Pemerintahan yang sehat Masyarakat juga bangkit Demikian kebersamaan kita Dalam biologi publik TVR di Bengkulu Saya Elsina Farita Mewakili kerabat kerja bertugas Semoga pamit berdiri Terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih Terima kasih